Media Vietnam memuji Erik Thohir jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, kekuatan timnas Indonesia disebut meningkat pesat di tangannya. Pujian media Vietnam kepada ketum PSSI itu berkaitan dengan proses naturalisasi dua pemain keturunan asal Belanda yang diklaim selesai Maret mendatang. Dua pemain yang dimaksud diantaranya Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun, mereka sempat diragukan tampil untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyebabnya karena DPR memasuki masa reses sejak tanggal 7 Februari hingga tanggal 4 Maret mendatang, namun Erik Thohir berani menggaransi soal proses naturalisasi mereka. Menurut Erik, proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun dipastikan selesai pada pertengahan Maret tahun 2024. Sementara duel melawan Vietnam digelar pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta dan Stadion Maidin Hanoi. Sosok Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun begitu dihormati oleh publik Vietnam, lewat salah satu media lokalnya yang menyoroti latar belakang pemain tersebut. Tampil di kejuaraan papan atas Eropa dan termasuk pemain inti di timnya masing-masing, Soha.vn mengakui standar kedua pemain itu lebih tinggi. Mereka adalah Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun, keduanya keturunan Indonesia, tulis Soha.vn. Yang pertama adalah pemain Hirifin dan yang kedua Andalan Sitar, kedua klub ini bersaing di kasta teratas Liga Belanda, RADC. Alasan mengapa Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun bisa dikatakan lebih unggul dari pemain naturalisasi yang dimiliki Indonesia, adalah karena mereka bermain di salah satu kejuaraan nasional papan atas di Eropa dan punya peran penting, imbu mereka. Soha.vn juga menyoroti peran Erik Thohir selaku ketum PSSI yang dinilai sebagai otak dibalik proses naturalisasi Haye dan Orat Mangun. Di lingkungan Liga Belanda, fakta bahwa Orat Mangun dan Haye bermain aktif secara reguler sudah cukup membuktikan kelas mereka, tulis Soha.vn lagi. Itulah sebabnya Presiden Erik Thohir begitu antusias menyambut mereka saat Indonesia bertanding melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret mendatang. Jika Haye dan Orat Mangun hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbu mereka. Kehadiran Haye dan Orat Mangun dinilai sangat dibutuhkan timnas Indonesia guna memastikan kemenangan di laga melawan Vietnam nanti.